Intro Halo everyone Nice to meet you I'm teacher Dharma And we will meet again In English Proficiency Class Please enjoy this video For this meeting We will talk about job application later Atau biasa kita kenal dengan Surat Lamaran Kerja Nah Kenapa sih Kita harus mempelajari surat lamaran kerja ini Atau kita masih duduk di bangku Vocational School Sometimes we must think But when we pass Ketika kita lulus Maybe you will Get the university Or you will A job And after you pass the university Maybe you will get a job And dalam dunia kerja Kita membutuhkan yang namanya Surat Lamaran Kerja Nah tidak salah bukan Kita mau pelajarinya Dan hal itu juga Kita harus dituntut Untuk mengetahui bagaimana Prosedur untuk membuat Surat Lamaran Kerja Nah Untuk lebih jelasnya Silahkan perhatikan Slide teacher berikut ini For the first We must know about Structure The job application letter Atau kita harus kenal mengenai Struktur dari surat lamaran kerja Nah In this video Teacher can describe About the job application letter structure To three structural Pertama kita kenal dengan namanya Opening Jadi dalam surat lamaran kerja itu Kita kenal ada pembukanya Atau openingnya And then Body part Atau bagian body Atau bagian tubuh Dari isi surat lamaran kerjanya And then Closing Atau penutupnya Jadi dalam surat lamaran kerja itu Terus ada penutupnya Nah jadi bisa disimpulkan Untuk struktur surat lamaran kerja Mulai dari opening Body itu tubuh Baru Closingnya Oke For the First Part For the opening part Atau dalam sisi pembuka Pembuka surat lamaran kerja itu Kita harus mencantum ke beberapa bagian Yang Teacher sampaikan Yang misi teacher simpulkan Itu ada beberapa bagian Pertama kita harus Kita kenal namanya Dengan aplikan Aplikan Atau What is the applicant Aplikan is about us About Biodata diri kita Seperti nama Alamat Address And then Email Or phone number Atau Nomor telepon kita sendiri Nah disini Fungsinya adalah Untuk mempermudah Tempat yang kita lamar Atau perusahaan yang kita lamar Mengkontak kita kembali Apabila kita Dipersilahkan Atau di Diberikan kesempatan Untuk Bergabung di perusahaan mereka Nah Itu bagian pertama Itu aplikan Bagian opening For the second part In the opening session In job application later Atau bagian kedua Dari Sesi pembuka surat lamaran kerja kita Kita kenal dengan istilah Recipient What is the recipient? Recipient is Is the same similar meaning with job owner Atau kita kenal dengan penyediaan Atau pembuka lamaran pekerjaan tadi Atau perusahaan yang membuka lamaran pekerjaan tadi Nah Di bagian recipient ini Hal-hal yang perlu kita sampaikan adalah Apa perusahaannya Terus What job position in Job owner Atau bagian apa di Di perusahaan tersebut yang kita lamar Nah mungkin di bagian recipient inilah Tujuan surat kita Kalau di bagian Aplikan tadi Beda tadi di kita Di bagian Recipient ini adalah bagian dimana Kepada siapa surat kita kita tujukan Seperti itu After that The third part in the opening session In the job application letter Atau bagian ketiga dari Sesi pembuka surat lamaran pekerjaan itu Kita harus juga menuliskan You must write the date Day Jadi kita harus menyampaikan Kapan Tanggal Dan juga hari kita Menulis surat lamaran pekerjaan tadi And then the last part in the opening session In the job application letter Atau bagian terakhir dari sesi pembuka surat lamaran pekerjaan kita Kita kenal dengan istilah greeting Jadi ada pembuka untuk sebelum kita masuk ke bagian intinya And then usually we must use Dear or To Mister or Misses In the job owner yang Akan kita lamar Jadi misalnya kita greeting Pembukaannya gimana Hi Biasanya lebih formalnya Dear To And then Blah 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 Oke Next Then the body Section in the job application letter Jadi dalam sisi Isi ini Sisi tubuh dari surat lamaran pekerjaan ini Kita bisa menyimpulkannya menjadi tiga bagian Yang ini Pertama Introduction Yang kedua Itu kita sebut dengan Mind body Atau Bagian utama dari Surat kita After that That We call Conclusion Jadi bagaimana menyimpulkan dari Surat lamaran kerja kita Nah yang pertama Di introduction Introduction We will Show About Kapan kita menerima surat Kenapa kita Melamar Pekerjaan tersebut Setelah itu Bagian mana Yang kita lamar Di perusahaan tersebut Jadi Khusus untuk yang Introduction ini Dalam tanda ketip Kita menjawab Pertanyaan Where Why And What In the Job application letter After that In the Second part In the Body Session In the Job application letter Atau bagian kedua Dari Isi surat lamaran kerja itu Kita membahas Perihal Mind body Itu bagian utama Di bagian utama ini Kita akan Menjelaskan Atau menjelaskan diri kita Soft promotion Jadi Apa saja kelebihan-kelebihan Yang ada pada diri kita Kita jelaskan disini Misal Kita pernah Berpengalaman disini Berpengalaman di bidang ini Lulus dari kampus ini Menerima penghargaan Seperti ini Mempunyai Kelebihan bekerja Atau karakter bekerja Seperti ini Jadi bisa kita jelaskan Di Bagian Isi Bagian utama Di Isi surat lamaran kerja kita Dan The last part In the mind body Of Job application letter Atau bagian Bagian Akhir Dari isi surat lamaran kerja kita Kita harus Menyimpulkan Atau memberikan Conclusion About The job application letter Nah Di bagian sini Kita harus Menyampaikan Ekspetasi Atau harapan kita Ketika kita Diterima Di Tempat yang kita Lamar Jadi Bagaimana Cara kita Menyampaikan Harapan Disini Kita Menuliskannya Dan selain itu Kita juga harus Menyampaikan Yang namanya Keinginan kita Keinginan kuat kita Untuk Diterima Di Tempat yang kita Lamar Jadi Willingness to work Jadi disini Kita harus Menyampaikan Besar harapan kita Untuk bisa diterima Di tempat kita Lamar tersebut Oke The last part In the job application letter Is Closing Jadi bagian terakhir Dari surat Lamaran kerja itu Adalah Bagian penutup Nah di bagian penutup ini Hal apa saja Yang harus kita Sampaikan Di bagian penutup ini Kita bisa Menyampaikan Yang namanya Ucapan Salam penutup Seperti apa Misalnya Yang biasa Digunakan adalah Sincerely Atau Yours truly Jadi biasanya Bukan kita Tidak diterima Tapi ini adalah Cara kita Untuk Menutup surat Lamaran kerja kita Selain dari Sign off Tadi Kita bisa juga Membuat Signature Atau tanda Bukti bahwasannya Surat itu benar Kita yang membuatnya Seperti nama kita Atau tanda tangan kita Nah yang bagian terakhirnya Biasanya kita bisa Memberikan attachment Atau lampiran Seperti halnya Kita bisa melampirkan Nantinya Beberapa hal Seperti CV Tanda pengenal Ijazah Sertifikat Dan yang lain sebagainya Jadi di bagian attachment Inilah Kita nantinya Menuliskan Apa saja Yang diperlukan Syarat-syarat lain Yang diperlukan Perusahaan yang perlu Kita khawatirkan Oke maybe That's all Our discussion today About job application later I hope you will Understand what I say Teacher harap Kalian mengerti Apa yang teacher sampaikan Jika tidak paham Nanti silahkan Tanyakan langsung Via whatsapp Atau via Classroom Atau bisa tanya langsung Ke teacher Maybe That's all See you The next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton